Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas spoiler One Piece Chapter 2012 Yang akan mengungkap banyak kejadian seru dalam pertempuran yang terjadi di Onigashima Oke, tanpa banyak bahasa basi lagi, berikut spoiler One Piece Chapter 2012 Judul pada chapter kali ini yaitu Putar Arah Dan cover story-nya yaitu Kit membuat burung besi sedangkan burung-burung membuat sarang di atas kepala Kit Nah, di awal chapter kita akan diperlihatkan kondisi pasukan Akazaya di lantai 3 Istana Kaido Yang mana sebagian dari Akazaya berlarian mencari Momonosuke Izo bertanya pada adiknya, apakah tangannya sakit? Luka seperti ini tidak ada artinya bagi seorang samurai Dia juga berkata hatinya lebih sakit saat kakaknya dulu pergi dari Wano tanpa memberi kabar Lalu Izo pun meminta maaf pada Kiku atas kesalahannya di masa lalu Kaumatsu bertanya pada Izo akan seperti apa Wano kuni nantinya Jika mereka berhasil mewujudkan mimpi Oden membuka negeri Wano Izo berkata, mereka harus fokus saat ini dan berandai-andainya nanti saja setelah mereka menang dari Kaido Kinemon melihat ada ratusan korocok-korocok Kaido yang menghadangnya Dia mengusulkan agar pasukan dibagi dua Urusan mencari Momonosuke akan diambil alih dia sendiri Sementara Akazaya lainnya diperintahkan untuk membantu aliansi Kiku meminta izin untuk pergi membunuh Kanjuro Jadi Kinemon tidak keberatan dia ikut sampai keluar Sedangkan Akazaya lainnya pergi ke arah yang berbeda Neko Momosi kemudian bertemu Sisilian yang memberitahukan perihal kematian Pedro Dia juga diberitahu bahwa Wanda dan Carrot sedang pergi mengejar si pembunuh Pedro Yaitu Perospero Neko Momosi berkata dia akan pergi membunuh Perospero Sin berpindah pada Yamato yang berkata pada Momonosuke dan Shinobu Bahwa mereka tak bisa pergi bersamanya lagi Karena Black Maria akan menemukan mereka Jadi Yamato punya ide untuk membuat boneka Momonosuke yang akan dia bawa pergi Sementara Momonosuke asli dan Shinobu dipaksa oleh Yamato untuk bersembunyi Momonosuke dan Shinobu memadangi Yamato dan berteriak bahwa keinginan Yamato sebenarnya Bukanlah untuk menyembunyikan Momonosuke Melainkan karena dia terlihat sudah tak sabar untuk menghajar Black Maria Sebelum berpisah, Yamato menanyakan pada Momonosuke keadaan Luffy Momonosuke mengatakan bahwa keadaan di atas atap belum berubah Saat ini masih terdengar suara dua orang di sana Yamato paham bahwa Luffy sekarang sedang melakukan duel one by one melawan Kaido Dan pertarungan mereka semakin memanas Yamato berkata harus bergegas mengalahkan Black Maria Agar dia bisa membantu Luffy melawan Kaido Setelah Yamato pergi, Momonosuke membuka buku diari Oden yang sebelumnya telah dikasihkan oleh Yamato Lalu Shin berpindah pada kejadian di lantai dua Yang mana Sanji terlihat berlari mencari Momonosuke sambil membawa salib besar Dan sesekali menendang para kerocok Orang yang disalib itu adalah Zoro yang sedang terluka parah Dalam cerita flashback, Sanji menemukan Lau dan Zoro tergeletak di lantai karena terluka Sanji bermaksud memopong keduanya Lalu Sanji melihat Zeus ada di sana Lalu ia menanyakan di mana Nami berada Tapi Zeus tidak menjawab dan malah pergi Sedangkan Lau menolak digotong karena merasa tubuhnya bisa ia sembuhkan dengan cepat Ditambah lagi, dia mendengar suara Big Mom Jadi dia berkata akan pergi ke tempat Big Mom Sebelum dia pergi, Lau memberitahu pada Sanji bahwa Zoro mengalami patah tulang di 30 tempat Mengetahui hal itu, Sanji yang iba melihat kondisi Zoro Kemudian mengikatnya di kayu salib agar tidak banyak bergerak Di jalan, Sanji bertanya pada Marimo tentang siapa yang membuatnya menderita seperti ini Si Marimo menjawab yaitu Kaido Lalu Sanji mengerti dan ia bertanya keadaan Luffy Zoro mengatakan Luffy sepertinya sedang mencoba sesuatu yang baru Tapi tidak perlu cemas karena dia pasti menang Nah, Zoro yang keenaan dipanggul oleh Sanji Lalu ia tertidur dengan relap Hal itu membuat Sanji marah karena si Marimo santai-santai saja sedangkan ia harus melawan para Kurocho Kemudian Izo dan Kao Matsu tiba Mereka berdua menahan Sanji untuk mencari Momonosuke Karena Kinemon dan Kiku sudah pergi duluan mencari mereka Mendengar suara bising, Zoro terbangun dan mulai berteriak bahwa mereka semua harus pergi ke alun-alun tempat Chopper berada Dan membantu aliansi di sana Setelah menyampaikan itu, Zoro kembali tidur Scene berpindah pada pertarungan Big Mom Yang mana Big Mom berteriak pada Nami dan Usopp Bahwa setelah dia selesai berurusan dengan patch 1 Dia akan mulai membunuh anggota bajak laut Mugiwara Satu persatu Karena tujuan utamanya pergi ke Wano adalah Membunuh Luffy dan krunya Yang telah membuat kerusuhan di wilayahnya Dan telah mencoreng wajahnya di mata dunia Nami dan Usopp yang mendengar hal itu semakin ketakutan Nami tahu tak punya peluang melawan Big Mom Ia langsung mencoba mengajak Ulti bekerjasama mengalahkan Big Mom Ulti yang memang keras kepala Langsung marah karena dia tidak mau diperintah oleh orang lain Apalagi oleh musuh Lalu dia berteriak pada Nami Bahwa setelah dia membunuh Big Mom Dia juga akan mulai membunuh anggota Topi Jerami Satu persatu Ulti lalu melompat untuk menanduk lawannya Menggunakan jurus Ulti Mortal Ulti lalu menampar Tama karena dianggap menghalangi Big Mom terlihat marah melihat Tama dipukul Dia bersiap mengeluarkan tinju hausoku haki pada Ulti Tapi Nami duluan yang menyerang Ulti dengan jurus listrik Melihat itu Usopp berteriak bahwa mereka harus menggunakan kesempatan itu Untuk kabur dari Big Mom dan juga Ulti Nami marah mendengar Usopp berbicara seperti itu Dia berkata tak akan mungkin membiarkan seseorang melukai anak kecil Nami berkata dia akan tinggal di sana untuk mencabut Tandu Ulti Oke sekian dulu spoiler kali ini Jika ada tambahan akan kami update pada video selanjutnya Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati